Halo guys, ketemu lagi dengan saya Pasdol Saya akan membahas tentang kode error E6 dan juga E7 E6 adalah koneksi sensor pada sensor 41F di dalam sini Kalau untuk E7 adalah penguncian pada pedal gas Yang Anda periksa pertama kali adalah ini guys, di sekitar sini Nah ini tekan, Anda putar, putarannya normal atau berat guys Biasanya kalau dinamo jahit atau operas itu disini sering ada kain atau ada benang guys Jadi itu harus dibersihkan guys Itu yang pertama Untuk error E6 dan E7 Terus yang kedua adalah periksa soket ini guys Soket ini adalah soket yang mengarah ke dinamo servo guys Nah sekitar ini periksa guys Barangkali ada solderannya yang lepas guys Kalau ada yang lepas Anda solder ulang guys Terus ini ada hubungannya dengan IGPT Jadi Anda cek yang ke IGPT ini Apakah ada IGPT yang rusak Kalau tidak ada berarti aman Anda cek juga enough Anda cek ini resistor ini Juga kapasitor ini Anda cek Kalau sudah ini sudah tidak ada masalah Anda cek ini soket ini guys Soket Anda cek Anda cek Terus waktu Anda pasang soket juga harus bagus Jangan kendor Jadi periksa goyang-goyang soket ini Kalau koneksinya bagus Berarti tidak ada masalah Untuk memastikannya Anda bisa lepas sini guys Lalu Anda tes menggunakan Avometer Ohm skala 1 Atau ohm skala 1 Atau tanda busser ini Anda cek guys Anda harus periksa masing-masing kabel Barangkali ada kabel yang putus Atau koneksinya kurang baik Anda harus tes sesuai dengan warna kabel Dari ujung ke ujung Kadang kabel terlihat bagus pada bagian luar Tapi bagian dalam serabutnya ada yang terputus Sehingga koneksinya kurang bagus Kadang juga ujung kabel tidak menempel pada soket dengan baik Atau ada solderan yang terlepas Bisa menyebabkan error E6 atau E7 Itu untuk error E6 Termasuk ada sensornya Ya ini sensor 41F Itu Anda harus periksa satu per satu Caranya Anda bongkar dulu casing dan penutup dari motor servo ini Anda bisa melepasnya dengan membuka baut Lalu Anda lepas satu per satu Periksa terlebih dahulu apakah ada yang nyangkut pada bagian dalam servo motor Caranya Anda putar puli panbel atau baling-baling Untuk memastikan rotor bisa berputar dengan baik Lalu lepas kipas pendingin bagian ini Lepas ketiga baut tersebut Lalu cabut casing motor bagian belakang Pasang speaker listrik Masih muncul kode error E6 Tidak masalah Berikut cara tes sensor hal 41F Dengan multimeter Pilih tegangan DC Tempel kabel merah multimeter pada kaki supply Lalu kabel hitam multimeter pada kaki output pada sensor 41F Layar multimeter menunjukkan angka 49F Lalu putar sedikit rotor dinamo servo Sehingga magnetnya berbeda Tempel kembali kabel hitam multimeter pada kaki output Layar multimeter menunjukkan angka 0F Putar lagi sedikit rotor dinamo servo Nanti menunjukkan angka 49 lagi Jika rotor dinamo servo diputar lagi Maka menunjukkan angka 0 lagi Jika seperti itu hasilnya Maka sensor hal 41F normal Tidak rusak Lanjutkan pada sensor hal kedua Dan lihat hasilnya Apakah sama seperti sebelumnya Angka 49 ini tidak mutlak Jadi harus lebih dari 1 Terserah angkanya berapa Sensor pertama dan sensor kedua hasilnya normal Saya tes sensor ketiga Saya tempelkan kabel hitam multimeter pada kaki output sensor 41F Tertara pada layar multimeter menunjukkan angka 0 Dia putar sedikit rotor dinamo servo Hasil tes tetap menunjukkan angka 0 Jadi sensor hal ketiga Kesimpulannya rusak Harus diganti dengan sensor yang normal Atau sensor yang baru Lepas colokan listrik Modul servo Tarik ke atas BCB sensor hal Juga lepas sensor hal Lakukan dengan hati-hati Gunakan sedotan tima Untuk mempermudah melepas tima Lakukan dengan hati-hati Jangan sampai kawat lilitan Dinamo servo Lepas juga Jadi sewaktu tes sensor hal 41F Kaki supply dan kaki ground Harus dihubungkan ke catu daya 5V DC Sewaktu pasang sensor hal 41F Jangan sampai terbalik Untuk panjang kakinya terserah Bisa panjang, bisa pendek Yang penting kaki kawat sensor hal Semuanya dilapisi isolator Supaya tidak ada kongselet Solder dengan hati-hati Jangan gunakan suhu terlalu panas Supaya sensor hal tidak rusak Setelah Anda lakukan penyolderan Jangan lupa untuk meniup sensor hal Supaya lebih cepat dingin Pasang kembali Pasang kembali BCB sensor hal Lakukan dengan hati-hati Supaya tidak putus kaki sensor hal Juga kawat lilitan Dinamo servo juga tidak putus BCB sensor hal harus menancap pada dudukan dengan baik Pasang staker listrik Pasang staker listrik pada modul servo Serta tekan tombol on Sehingga sensor hal menerima listrik 5V DC Kabel dari dinamo servo ke BCB modul tetap terhubung Saya akan melakukan tes pada sensor hal Sensor hal 41F yang saya ganti tadi Apakah bisa berfungsi dengan baik Tertera angka 49 pada layar multimeter Saya putar sedikit rotor dinamo servo Hasilnya tertera angka 0 pada layar multimeter Jangan lupa tes juga sensor hal 41F yang lain Jangan sampai sensor yang lain rusak Karena suhu penyolderan tadi Untuk memastikannya Jangan sampai setelah terpasang Masih ada sensor yang rusak Jadi harus diperiksa teliti Apakah ada kesalahan atau error pada sensor hal Pada LCD modul tidak muncul kode error Jadi saya tekan pedal gas Hasilnya dinamo motor servo bisa berputar kembali dengan normal Kecepatannya juga bisa diatur Sekian video dari saya Jangan lupa klik tanda jempol Klik subscribe Juga tanda lonceng